Intro Kuasa hukum sebut Pankreas Brigadir Joshua telah hilang Tim pengacara keluarga mendiang Brigadir Noviansyah Joshua Utabarat terus mengungkap hasil otopsi ulang yang dilakukan di RSUD Sungai Bahar Jambi Kali ini mereka mempertanyakan organ pankreas Joshua yang hilang Yang jelas organ pankreas itu mahal karena berfungsi menghasilkan insulin Bisa miliaran rupiah harganya Ujar Komarudin Sima Juntak, kuasa hukum keluarga Joshua Apakah ada kemungkinan pankreas Joshua dijual? Komarudin tidak menjawabnya Saya tidak berani mengatakan itu yang jelas organ itu mahal Begitu katanya Sebelumnya Komarudin juga mempertanyakan jaringan otak Joshua yang berpindah dari kepala ke dalam dadah jenazah Hal itu juga diketahui setelah dilakukan otopsi ulang di RSUD Sungai Bahar Komarudin juga kembali membeberkan hasil otopsi ulang yang menunjukkan belasan luka di tubuh jenazah Joshua Luka-luka itu tidak disebabkan tembakan Sebelumnya Komarudin juga menyebutkan bahwa ada 4 luka tembak Yakni di bagian belakang kepala, rang bawah kanan, dada kiri, dan pergelangan lengan kiri Selain 4 luka tembak tersebut, tim pengacara mendapati setidaknya 9 luka yang bukan karena tembakan Saya sebutkan luka-luka bukan dari tembakan itu, jelasnya Di antaranya luka sobekan di bawah mata kanan, luka terbuka di bawah kanan, tulang rusuk sebelah kanan dan kiri yang membiru, jari kelingking dan manis luka terbuka, serta tangan kiri patah tulang Lalu kaki kanan bengkok, darah merembes di dengkul kaki kiri Di kaki kanan, bagian dalam terdapat sobekan di urat nadi, dan lubang di kaki kiri Luka terakhir ini lubang apa? Lubang akibat peluru atau apa? Belum diketahui, begitu tegasnya Dia juga mempertanyakan siapa yang membuat semua luka tersebut Dalam kronologi yang disebutkan oleh Karupen Mas Polri, berada E tembak-menembak dengan Brigadir Joshua Siapa yang melukai bahu kanan? Siapa yang mengatakan tangan kiri? Katanya saat dihubungi, jawab pos pada hari kemarin 31 Juli Kondisi itulah yang membuat pengacara semakin yakin bahwa terjadi penganiayaan sebelum Joshua meninggal karena ditembak Kalaupun ditembak, setelah tertembak di bagian belakang kepala, kenapa ditembak lagi? Kan sudah pasti meninggal dunia? Begitu jelasnya Sementara itu, Kadif Umas Polri Irjan Deddy Prasetyo memastikan Bahwa baris krim telah menarik kasus Brigadir Joshua yang selama ini ditangani oleh Polda Metro Jaya Kasus tersebut adalah pelajaran seksual yang dilaporkan berada E Agar kasus berjalan efektif dan efisien, jelas Deddy soal alasan penarikan kasus tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Tidak ada yang memberikan menitipkan apapun atau memberikan intervensi apapun dan saya rasa disini kehadiran dari Komnas HAM dan Kompolnas juga menjadi pemasti ya mengawasi pengerjaan kami dan memastikan dan berjaminan kepada masyarakat bahwa pekerjaan yang kita lakukan disini secara independen Nah inilah salah satu bukti yang membantah perkataan disini tembaknya ditembak dari kepala belakang kepala tembus ke hidung ditembak dari belakang tembus ke hidung inilah salah satu bukti yang membantah penjelasan Karopenmas bahwa tembak menembak dari atas ke bawah nah kalau tembak menembak itu kan saling berhadapan bang, kesimpulan bahwa itu ditembak dari belakang itu dokter, dokter yang menyatakan oh dokter yang menyatakan jadi dokter forensik bersama-sama dengan dokter yang mewakili kita jadi mereka menyatakan ini ditembak dari belakang maka dicatat oleh dokter kita itu, itu ditembak dari belakang, ini catatan mereka oke catatan-catatan mereka di dalam ruang oka atau ruang operasi itu mengingat tadi ya, sudah terjadi proses yang cukup lama, sudah terjadian sehingga dari karakteristik luka yang tampak secara asas mata itu tulis dibedakan, apakah ini terjadi sebelum atau sudah kematian sehingga perlu pemeriksaan peninjang untuk bisa lebih memastikan kembali catatan ini disadur dibuatlah menjadi laporan, karena saya minta mereka kerja berapa halaman itu tadi? yang ini yang catatan-catatan yang ini kan sama catatan silahkan, tolong lihat ini dan ini sudah saya notariskan, supaya tidak berubah jadi saya bacakan ya, boleh ya? silahkan jadi maksudnya biar terdokumentasi juga disini silahkan, silahkan ini kan namanya dokumen kan daripada di EWRW nanti dipalsukan orang kan jadi lebih baik dibacakan saja otopsi kepala bagian belakang, kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang tidak beraturan luka berbentuk lubang yang membentuk corong ke arah dalam 2 cm diikuti retak tulang sekitar sampai basis krani lecet melingkari luka ke dalam, tembus ke puncak hidung membentuk sudut 60 derajat ke kiri atas tulang belakang, oksipital, tengkorak kepala, retak dan tulang wajah bagian depan di sisi dalam, patah antara tulang hidung dan tulang mata sisi dalam jadi tadi yang diperkirakan tembak dari belakang ya hasil otopsi itu untuk menentukan apakah seseorang itu meninggal dunia itu karena dibunuh atau tidak dibunuh sebenarnya itu ininya otopsi buka dada, terdapat tulang dada terdapat plastik ketika diangkat ada jaringan otak nah itu, tidak ada itu oke jadi terdapat plastik ketika diangkat ada jaringan otak jadi otaknya sudah pindah dari kepala ke dada ke dada, ya kalau yang ditembak itu pasti kelihatan ya, akan hasil dari tembakannya itu akan menggabarkan bahwa itu memang apa, dikehendaki gitu loh di bagian mana yang mematikan, bagian mana yang hanya melupuhkan dan sebagainya nah karena itu, otopsi itu menjadi penting menjadi penting untuk menentukan itu di samping juga mengidentifikasi siapa yang melakukan itu karena tadi ya, mungkin karena luka itu mungkin takut bercecaran atau apa jadi dibungkus dibungkus, ya kan gitu tapi tidak dikembalikan ke kepala tapi ke ke dada oke selamat menikmati